Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini Eko Kalau pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan matahari tematik kelas 6 Tema 2, sub tema 2 Tentang perundingan Indonesia dengan Belanda Dari EkoBudaya.com mengucapkan selamat Sebelum menonton video ini Dan tombol subscribe Dan tombol notifikasinya Jangan tahu video-video terbaru di akun ini Perundingan Indonesia dengan Belanda Meskipun Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya Akan tetapi kita semuanya tahu Bahwa Belanda tetap Tidak mau melepaskan Indonesia begitu saja Belanda masih mau menguasai Indonesia Maka tentara Belanda Kembali datang ke Indonesia Dengan membuncang tentara sekutu Bangsa Indonesia tentu saja tidak tinggal diam Maka terjadilah pertempuran-pertempuran Untuk mengusir Belanda Di beberapa daerah Kita pernah mendengar Adanya pertempuran Pertempuran di Surabaya Pertempuran di Ambarawa Pertempuran di Medan Area Pertempuran di Bandung Lautan Ami Dan lain sebagainya Jadi karena Adanya pengusiran Pada pihak Belanda Maka kemudian Terjadilah beberapa Perundingan Nah berbagai perundingan Dilakukan untuk mencari penyelesaian konflik BPP juga ikut turun tangan Menjadi penengah untuk mencapai kesepakatan Namun Belanda sering sekali melanggar Perjanjian-perjanjian dengan melaksanakan agresi militer Yang dikenal dengan agresi militer Belanda ke-1 dan agresi militer Belanda ke-2 Dan tombol notifikasinya Nah dengan diadakan perundingan-perundingan itu Maka ada beberapa perundingan yang dilaksanakan di Indonesia dan Belanda Berikut beberapa perundingan Indonesia dengan Belanda Setelah Indonesia Merdeka Yang pertama Ada perundingan Linggarjati Nah ini adalah gedungnya untuk tempat perundingannya Yaitu setelah sekitar setahun sekutu bertugas di Indonesia Pada tanggal 14 Oktober 1946 tercapai kesepakatan gencatan senjata Artinya berhenti tidak melakukan tembak-menembak Nah perundingan Linggarjati dilaksanakan di daerah Linggarjati di Cirebon, Jawa Barat Pada tanggal 10 November 1946 Dalam perundingan tersebut Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir Dan Muhammad Rom, Susanto Tirto Projo, dan Aka Ghani Dari pihak Belanda diwakili oleh Profesor Semenhon Ke perundingan ini diketengahi oleh Lord Killen dari Inggris Dan perundingan Linggarjati ini disahkan pada tanggal 25 Maret 1947 Ada pun isi daripada perundingan Linggarjati Ini adalah hasil perundingannya Yang pertama Belanda mengakui kedalatan Republik Indonesia Yang berdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura Kemudian Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda Membentuk negara Indonesia Syarikat Nah ini adalah gambar daripada suasana perundingan Nah dari dioramanya Kemudian ini adalah Yang merah ini adalah wilayah Indonesia Yang diakui oleh Belanda saat perjanjian Linggarjati Kita lihat disini Sumatera lengkap dan Jawa juga lengkap Kemudian ada perundingan yang kedua Yang dikenal dengan perundingan Renville Nah perundingan Renville ini diaksanakan pada tanggal 17 Januari 1947 Di atas gelada kapal perang Amerika Serikat Yaitu USS Renville Maka disebut dengan perjanjian Renville Nah kapal tersebut sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok Dan dianggap tempat yang netral Ya karena bukan milik Belanda dan bukan pula milik Indonesia Perjanjian Renville di Belagasi Indonesia diwakil oleh Perdana Menteri Amir Sarifuddin Sedangkan Belanda diwakil oleh R. Abdul Kadir Wijoyatmodo Dan ditinggahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN Yang terdiri dari negara Australia, negara Belgia, dan Amerika Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia Baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun militer Karena adanya garis Vanmung Yaitu garis di mana penetapan di mana Belanda menguasai Di situ ada merupakan garis perbatasan Garis perbatasan demarkasi antara Indonesia dengan Belanda Kemudian juga dari garis Vanmung ini Untuk wilayah-wilayah yang kosong Itu menjadi dikuasai oleh atau diawasi oleh Komisi Tiga Negara Sedangkan untuk daerah-daerah Indonesia Itu keamanannya menjadi tanggung jawab Indonesia Namun demikian, pihak Belanda masih tetap membuat Yaitu politik pemecah belah Yaitu dia dengan membuat negara-negara boneka Atau negara-negara kecil yang ada di sekitar wilayah Indonesia Sehingga wilayah Indonesia semakin sempit Semakin sempit karena banyak beberapa daerah Yang didirikan negara boneka oleh Belanda Yang biasa yang kemudian dikenal dengan BFO Nah hasil perundingan Renville ini Yang diantaranya Belanda hanya mengakui daerah Indonesia Atas Jawa Tengah, Jogja, sebagian kecil Jawa Berat, dan Sumatra Ini berbeda dengan perjanjian Linggarjati Yang mengakui wilayah Jawa dan Sumatra Nah sekarang kalau kita bisa lihat Di sini wilayah Indonesia tinggal yang merah ini Untuk Jawa hanya sekecil bagian Jawa Berat, dan Jawa Tengah, serta Jogja Padahal tadinya waktu perjanjian Linggarjati Itu ini wilayah Sumatra dan Jawa itu semuanya menjadi negara Indonesia Kemudian Tentara Republik Indonesia harus ditarik dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda Jadi untuk daerah-daerah yang tadinya meladui Indonesia Kemudian dikuasai Belanda Ini daerah-daerah yang putih Nah ini Pertanara Indonesia harus pergi dari situ Ya meninggalkan Berikutnya yang ketiga adalah perundingan RUM RAYEN Komisi Tiringan Negara atau KTN Berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda Sehingga pada tanggal 7 Mei 1949 Dilaksanakan perundingan RUM RAYEN Yaitu perundingan di tengah Oleh UNITED NATION COMMISSION OVER INDONESIA atau UNCI Direkturasi Indonesia diwakili oleh Muhammad RUM Sedangkan Belanda diwakili oleh Dr. Haji Van Ruyen Maka disebut dengan perjalanan RUM RAYEN Adapun hasil perundingannya Pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta Dan yang kedua Indonesia dan Belanda akan mengadakan konferensi Meja Bundar Itu hasil kesepakatan dari perundingan RUM RAYEN Dan yang keempat adalah konferensi Meja Bundar atau KMP Sebagai tindak lanjut dari perundingan RUM RAYEN Maka tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 Diadakan konferensi Meja Bundar atau KMP Yang diikuti oleh Indonesia dan Belanda Serta Bijen Farm for Hederal Overlight atau BFO Ini adalah negara-negara BFO ini adalah negara-negara boneka Daripada buatan Belanda KMP dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Dr. William Bres Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta Dan BFO oleh Sultan Hamid II Sedangkan Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseven Sementara dari UNCI diwakili oleh Chris Lai Dan pada tanggal 2 November 1949 Persetujuan KMP itu disahkan dan hasilnya sebagai berikut Hasil konferensi Meja Bundar Yang pertama Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat Yang kedua masa lahirian Barat Penyelesaiannya ditunda selama satu tahun Dan ketiga akan dibentuk Uni Indonesia Belanda Yang bersifat longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat Yang keempat akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Atau APRIS dengan TNI sebagai intinya Ini suasana KMP Komerasi Meja Bundar Banyak pengikutnya besar-banyak Itulah diantaranya beberapa perundingan Indonesia Belanda Untuk mencapai kesepakatan Demi diakuinya Indonesia Atau demi berlangsungnya negara Indonesia Diakui di mata dunia Itulah yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Ada kurang-kurangnya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian yang saya sampaikan Sekian Semoga bermanfaat Dan terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Dari ekobudwa.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh